Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Wr Wb 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 Sekarang kita mengkaji Bab Iskisna Insya Allah Minggu depan Kita akan mudah-mudahan Kita bisa Tamat Kitab ini ya, Kitab Juru Miah Karena mungkin setelah Bab-bab ini itu ada nanti Mahfud Min Aki dan seterusnya Kemudian setelah Berbagai Mabu, kita akan Belajari Bab-Mahfudot Asmat Nah itu adalah bab terakhir Dari Kitab Juru Miah Bismillahirrohmanirrohim Bab-ul Istina'i Istisna'i Alibab tentang Istisna Ini berarti yang salah satu Mencubatil Asma Yang menasabkan isim Istisna itu pengecualian Al-Ihraj ya Wahruphul Istisna Sarang Ari, Pirang-Pirang Huruf Istisna Tamat, Niyatun, Eta Ayah, Dalapan Wahia, Sarang Ari, Tunudah, Lapan Ila, Ka Iji, Ila, Wa Goeru, Ka Dua Goeru, Wasiwan Katilusiwan, Wasuan, Kampatsuan, Kampatsuan, Wasawahun, Kalimasawahun Wahola, Kanempolah, Wada, Ka Tujuhada, Wahasha, Ka Delapan, Hasha Pamustasna Ari, Mustasna Bi'ila Nangu Ketcapila Nangu lapadila Yunsobu Dinasabge Idakana Dimana-mana kabupia Nangu Nangu Al-Kalamu Kalam Taman Etateh Anutan Sampurna Mujabanser Mujab Nangu Nangu Contohna Koma Tosngadeg Sahakomu Kau Ila Jai Dan Kecuali Jai Wahoro Janna Wahoro Jages Kaluar Sahana Su Jama Ila Amron Kecuali Amat Wa Inkana Lamun Maka Buktia Nang Al-Kalamu Kalam Man Pian Etateh Kalam Man P Taman Tur Tam Nusam Jajah Maka Menang Bihidina Iya Kondisi Keduanya Kalam Man Pian Tam Naon Al-Badalu Bada Wan Nasku Sarang Nasab Halal Istisna I Kana Istisna Nahu Contohna Makom Makomu Ila Jedun Waila Jedan Mante Koma Ngadeg Saha Al-Komu Komun Al-Komu Kom Ila Jedun Kecuali Jair Atau Wa'ila Jedan Atau Wa'ila Jedan Kecuali Jair Wain Kana Lamul Kabuktia Naon Al-Kalam Kalam Nak Kisan Etate Kalam Nak Nak Kis Kana Kabuktia Niy Kalam Nak Kiste Atau Mustas Nah Lah Sabil Awam Mili Kana Perhitungan Pirang Pirang Amil Nahu Contohna Mante Koma Ngadeg Sahaila Jedun Kecuali Jair Wama Sarang Kite Dorotu Nengel Kuring Ila Jedan Kecuali Jair Wama Sarang Temar Rortu Nali Wat Kuring Ila Bija Din Kecuali Kak Kajair Wal Mustasna Sarang Hari Istisna Bigo Eri Kuk Kacap Kwer Wasi Wan Sarang Kucap Siwan Wasuan Sarang Kucap Suwan Wasawa I Wasawa Sarang Kecap Sawa In Majururun Etate Dijerken Lagueru Tanpa Pengecualian Wal Mustasna Sarang Hari Mustasna Bi Holaku Holawada Sarang Laparada Wahasha Sarang Kulap Parasa Yajuju Menang Naun Nasbuhu Nasab Nam Mustasna Wajaruhu Sarang Jarna Ibu Mustasna Nahu Contohna Mangadeng Sahak Komu Kaum Holajahedan Wajahedin Wajahedin Wada Amron Kecuali Amar Wahamrin Kecuali Amin Wahasha Bakron Kecuali Bakar Wabakrin Sarang Kecuali Bakar Bismillahirrahmanirrahim Bab Istisna Arti Istisna Itu Secara Lugot Artinya Iroj Atau Mengeluarkan Jadi Maksudnya Mengeluarkan Itu Kita Tidak Disertai Tidak Diikutkan Berarti Dikecualikan Anak RB Misalkan Yang Misalkan Yang Lagi Sakit Dipindahkan Seperti Itu Dikeluarkan Dari Kobung A Misalkan Seperti Itu Berarti Dikeluarkan Selain Orang Tersebut Berarti Semuanya Di Dalam Huruf Istisna Huruf Pengecualian Itu Ada Delapan Ila Goer Siwan Suwan Sawaun Holang Ada Asya Itu Semuanya Artinya Pengecualian Kecualian Kemudian Ada Yang Perlu Kita Perhatikan Sebelum Kita Membahas Mustasna Yang Kalam Tamu Jab Kalam Taman Pikalam Nakis Kita Harus Tahu Jumlah Apa Namanya Bentuk Bentuk Contoh Saja Langsung Dulu Masuk Ke Contoh Komal Komu Ila Jai Dan Ada Di bawah Itu Baris Kedua Nahu Komal Komu Ila Jai Dan Kom Al Komu Itu Mustasna Minhu Ila Jai Dan Itu Mustasna Seperti itu Kita Jangan Sampai Pusing Jangan Sampai Tentukan Al Komu Disana Itu Mustasna Minhu Ila Jai Dan Itu Mustasna Berarti Berarti Ada Pi Dan Pail Ada Pi Itu Jelas Misalkan Ada Pi Komal Komu Berarti Ada Pi Dan Pak Komal Berarti Pi Al Komu Kita Sudah Mengerti Berarti Kalam Yang Tam Misalkan Kalau Komal Saja Enggak Ada Pak Mujab Ada Mampi Mujab Itu Sebelum Kalam Tersebut Tidak Dilewati Oleh Lapad Lapad Yang Mengandung Makna Napi Makna Napi Itu Makna Tidak Kalau Mujab Berarti Itu Si Kalam Tidak Dilewati Oleh Lapad Yang Maknanya Napi Seperti Ma Seperti La Makna Napi Itu Makna Tidak Itu Untuk Mudahnya Yang Pertama Ada Satu Kasus Kalam Itu Harus Tam Dan Juga Mujab Tam Sempurna Artinya Pi Ilfa Ilnya Ada Dan Kita Bisa Mengerti Kalam Tersebut Kemudian Ada Mujab Yang Artinya Si Kalam Tersebut Tidak Diawali Oleh Huruk Yang Atau Lapad Yang Bermakna Nabi Kita Lihat Komal Komu Itu Sudah Tam Ila Ila Jai Dan Kecuali Jai Nah Disini Maka Harus Itu Mustasnanya Barisnya Adalah Nasah Seperti Itu Ya Kor Jan Nasu Ila Amron Nah Disini Mustasnanya Juga Harus Nasah Yun Sobu Palmustas Nabi Ila Yun Sobu Itu Kalau Menggunakan Kata Ila Nah Itu Kalau Tam Yang Ngucap Kemudian Ada Lagi Kasus Kedua Bagaimana Kalau Kalam Tersebut Man Pi Tapi Tam Tam Tur Man Pi Tam Sempurna Artinya Ada Pi Dan Pa In Tapi Ternyata Ada Man Pi Ada Huruf Yang Maknanya Napi Artinya Tidak Maka Bisa Dua Kemungkinan Jajah Pihil Badal Wanas Bu Kalau Badal Kita Harus Lihat Baris Mustas Namin Punya Kalau Misalkan Nasab Berarti Itu Amil Ilanya Berkerja Contoh Seperti Ini Mako Malkomu Ilajedun Atau Ilajedan Kalau Dibaca Ilajedun Artinya Badal Dari Kaum Mustas Namin Punya Ternyata Itu Posisinya Rok Kemudian Bisa Beramal Ilah Mansub Menjadi Ilajedan Bagaimana Itu Bisa Mansub Ya Karena Amal Dari Il Kemudian Apa Bedanya Dengan Kasus Yang Pertama Tam Mujab Tam Man Pi Itu Ada Mak Di Belakangnya Jadi Mak Koma Tidak Atau Bisa Pakai Lak Lak Komal Kom 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 Ilajedun Ilajedan Itu Namanya Kalam Tam Turman Pi Itu Adalah Kasus Yang Kedua Kemudian Ada Kasus Terakhir Kalamnya Itu Kalam Nakis Bukan Tam Artinya Cuman Ada Pi Dan Ternyata Itu Pi Si Nakis Itu Mampi Ada Itunya Apa Namanya Ada Huruf Yang Bermakna Napi Yang Bermakna Tidak Kemudian Maka Bagaimana Tergantung Amilnya Saja Alah Hasbil Awami Lihat Amilnya Jadi Posisinya Itu Seperti Amil Lihat Contoh Seperti Ini Makoma Ilah Jedun Di sini Tidak Ada Pak Makoma Tidak Berdiri Ilah Jedun Kecuali Jedun Nah Kenapa Si Jedun Menjadi Ropah Karena Dia Seumpama Seperti Amilnya Pak Il Dia Harus Ropah Amil Pak Il Kan Dia Menjadi Ropah Oleh Karena Itu Si Jedun Menjadi Ropah Wama Dorog Sarang Te Dorog Tuna Ngekuring Ilah Jedan Kecuali Kacai Nah Si Jedun Di sini Posisinya Adalah Nasab Kenapa Jadi Nasab Karena Dia Menjadi Dari Kata Dorog Seperti Itu Jadi Harus Berbaris Nasab Wama Marortu Ilah Bijaedin Wama Sarang Temar Tunggal Angkung Kuring Ilah Bijaedin Kecuali Kaki Jair Nah Kita Lihat Itu Yang Nustasnanya Bijaedin Itu Bijaedin Kata Bijaedin Menjadi Hopat Karena Atau Macerur Karena Masuk Huruf Ba Huruf Jana Seperti Itu Itu Kasus Kasus Tiga Kasus Ada Kalam Tam Tur Mujang Ada Kalam Tam Tur Mampi Ada Kalam Nakis Kemudian Mungkin Kalian Harus Perhatikan Lagi Apa Bedanya Yang Kasus Kedua Dan Ketiga Kalau Kasus Ketiga Itu Tergantung Amil Jadi Mustasnanya Menjadi Apa Namanya Diikuti Oleh Amil Seperti Tadi Koma Karena Gak Ada Pahil Maka Si Mustasna Jadi Pahil Seperti Itu Kemudian Yang Kasus Kedua Itu Ada Badal Dan Juga Badal Dari Mana Badal Dari Mustasna Minhu Makom Alkomu Nah Itu Kan Ada Kata Alkomu Nah Itu Adalah Alkomu Mustasna Minhu Karena Dia Alkomu Berbaris Ropa Maka Bisa Dibaca Jaedun Bisa Dibaca Jaedan Kalau Jaedun Dia Posisinya Badal Kalau Jaedan Dia Posisinya Dia Beramil Gitu Ya Bagaimana Kalau Misalkan Seperti Itu Mar Ro A Tu Ka Ma Ila Tentu Kalian Tidak Bisa Ila Jaedun Atau Ila Jaedin Mar Ro A Tu Ka Ma Ila Jaedan Nah Seperti Itu Harus Jelas Ila Jaedan Kenapa Cuman Ada Ila Jaedan Karena Badalnya Mustasna Minhu Al-Kalma Berbaris Naso Berbaris Nasab Maka Tidak Ada Pilihan Lain Karena Badalnya Punanti Naso Kemudian Amilnya Yang Ila Itu Adalah Naso Maka Si Mustasnanya Harus Menjadi Naso Nah Itu Kalau Ila Kemudian Ada Lagi Wal Mustasna Bigoyri Wasiwan Wasuan Wasawain Itu Bagaimana Mustasna Yang Menggunakan Siwa Suasawa Itu Harus Majurun Tanpa Terkejuari Komalkomus Siwa Jaedin Jadi Seperti Itu Mustasnanya Suwajaydin Sawajaydin Jadi Si Kata Jaedin Itu Dimacur Mustasnanya Dimacur Kemudian Bagaimana Kalau Menggunakan Hola Ada Hasha Bisa Nasab Bisa Juga Jare Contoh Komalkomu Holajaydan Bisa Holajaydin Juga Bisa Kemudian Ada Amron Bisa Ada Amrin Bisa Hasha Bakron Bisa Hasha Bakrin Pun Bisa Kenapa Dia Bisa Menjadi Mustasnanya Dengan Menggunakan Kata-kata Hola Ada Hasha Itu Ada Dua Baris Kalau Dia Mansu Berarti Dia Beramal Menjadi Seperti Amal Ila Amalnya Ila Kemudian Bagaimana Kenapa Bisa Itu Mustasnanya Menjadi Jar Ya Karena Hola Ada Hasha Itu Bisa Menjadi Huruf Jar Bisa Memajurkan Mustas Nah Seperti Itu Huruf Jar Maksudnya Idopat Lanjut Babula Babla Iklam Kudu Terang Anjen Anala Karena Sanya Naarila Tan Sibu Etangan Asap Gen Late Anak Kiroti Kana Isim Nak Kiro Bigueri Tan Win Kalawan Temak Tan Win Idab Basharo Dimana Mana Anto Sila Yang Awal Istisna Itu Ila Nah Kita Bahas La Anak Kirota Kanan Nak Kiroh Walam Tatak Karor Sarang Te Ulangi Itu Si Kalam Te Walam Tatak Karor Sarang Te Ulangi Nah Hula Rojula Pidari Nah Itu Contoh La Rojula Pidari Rojulanya Itu Dinasabkan Ba Ilam Tubasir Makala Munte Antor Lah Kanan Nak Kiroh Wajabah Maka Wajib Nan Arop Muro Pa Wajabah Sarang Wajib Nan Atik Ror Rula Tik Ror Ya Tik Ror Rula Nah Ini Harusnya Tik Ror Mengulangilah Nah Huk Lapid Dari Rojulun Te Ayah Di Bumi Ari Roju Eta Te Ayah Di Bumi Ari Roju Walam Roatun Sarang Istri Pak Intaka Rorot Lamun Mater Ulang Silate Jajah I'ma Luha Menana Nga Amaken Itulah Wa Il Go Ha Sarang Teng Amaken Atau Ngabi Yarken Itulah Pak Insita Lamun Karap Anjen Kuta Ucap Anjen La Rojula Bidari Te Ayah La Laki Bidari Di Ima Walam Roata Sarang Istri Sekarang Kita Mempelajari Bab Lah Perlu kita Ketahui Lah Itu Bisa Menasabkan Dengan Sarat Yang Di Depan Lah Itu Isimna Kiro Dan Juga Harus Antel Harus Berdekatan Yang Yang Paling Mudah Dulu Bagaimana Supaya Lah Itu Beramal Menjadi Menasabkan Maka Harus Di Depan Lah Itu Isim Nakiro Dan Juga Si Lah Dan Isim Yang Di Depannya Itu Tidak Berjauhan Atau Yang Bisa Disebut Lah Disini Adalah Lali Nakio Jinsi Dan Juga Tidak Diulang Ulang Si Lah Berarti Ada Tiga Sarat Harus Nakiro Kemudian Harus Antel Dengan Isim Nakiro Dan Juga Si Lah Tidak Terulang Ulang Maka Dia Bisa Menasabkan Contoh Laro Jula Bidari Kenapa Dibaca Nasab Karena Memenuhi Tiga Sarat Yang Tadi Ro Jula Itu Nakiro Kemudian Silahnya Antel Dengan Ro Jula Saling Saling Berdekatan Tidak Terpisah Dengan Huruf Yang Lain Ataupun Kata Kata Yang Lain Kemudian Silahnya Itu Tidak Diulang Ulang Maka Kita Bisa Menjadikan Itu Apa Namanya Isim Yang Didepan Menjadi Nasab Kemudian Mungkin Kalian Ada Yang Bertanya Kenapa Misalkan Ro Julanya Tidak Dibaca Ro Julan Seperti Itu Lali Napia Jinsi Atau Layang Bekerja Di Awayang Ini Yang Kita Sedang Pelajari Lali Napia Jinsi Itu Secara Bahasa Itu Mentidakkan Dalam Bentuk Jenis Jadi Artinya Seluruh Jenis Itu Tidak Ada Jadi Tidak Ada Yang Laki Laki Itu Di Rumah Jadi Tidak Ada Laki Laki Sama Sekali Laki 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 Menasabkan Dan Juga Tidak Boleh Ada Tan Win Nah Seperti Itu Nah Kiro Kemudian Dia Tidak Ada Tan Win Maka Harus Nasab Laki 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 Mungkin 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 Kalian Bertanya Kenapa Kalian Sekarang Sudah Tahu Kenapa Ada Kata La Ilaha Ila Allah La Ilaha Kenapa Kok itu Dibaca La Ilaha Ilaha Itu Isim Nak Berdekatan Dengan La Dan Juga La Tidak Diulang La Lima Piyajin Si Tidak Ada Tuhan Sama Sekali Kecuali Allah Subhanahu Wata Allah Tidak Ada Tuhan Sama Sekali Kecuali Allah Subhanahu Maka Jenis Tuhan Manapun Itu Tidak Ada Kecuali Allah Seperti Itu Kemudian Bagaimana Kalau Silah Itu Tidak Anto Tidak Berdekatan Dengan Isim Yang Di Tidak Adakannya Maka Wajib Diulah Wajib Ropah Dan Wajib Diulah Mas Contohnya Lapidari Nah Ini Tiba-tiba Ada Pidari Pidari Ini Memisahkan Dengan Rojulun Maka Tadi Bilang Wajah Barok Wajib Menjadi Ropah Lapidari Rojulun Tidak Ada Di Dalam Rumah Laki-laki Kemudian Wajib Juga Tikror Harus Dijelaskan Harus Diulangi Lagi Walam Ro'atun Dan Tidak Ada Wanita Tidak Ada Laki-laki Maupun Wanita Di Dalam Rumah Maka Apabila Tidak Angkel Silah Dengan Isim Yang Mau Dinapikannya Misalkan Terlewat Dengan Rukjar Kalimat Jar Maka Harus Ropah Dan Juga Harus Tikror Kemudian Bagaimana Kalau Misalkan Sila Silanya Itu Antal Nah ini Kasus Terakhir Silanya Itu Antal Dengan Apa Namanya Dengan Isimnya Tetapi Kalian Misalkan Mau Mengulangilah Maka Kalian Bisa Beraman Ataupun Tidak Beraman Sila Tersebut Contoh La Rojula Pidari Walam Roh Atta Nah Kalian Kan Apa Nama Yang Terakhir Ini Dia Itu Silanya Antal Dengan Kata Rojula Dengan Kata Dengan Isim Yang Mau Dinapikan La Rojula Pidari Walam Roh Atta Kemudian Kalian Mau Diulangi Sila Tersebut Maka Kalian Bisa Beraman Nah Contoh Yang Ini Adalah Beraman Wain Sitak Kamu Juga Bisa Ilgo Uha Membiarkan Sila Artinya Tidak Beraman Kulta Ucapan Kalian La Rojulun Pidari Walam Roh Atun Ini Juga Bisa Berarti Ada Tiga Kasus Ya Dalam Lah Ini Pertama Kasus Yang Mewajibkan Nasab Apabila Apabila Silanya Itu Tidak Antel Gitu ya Dengan Isim Di depannya Isim Di depannya Harus Nakiro Dan Juga Apa Namanya Tidak Boleh Diulang Ulang Maka Maka Kalian Harus Menasabkan Isim Yang Di depannya Kemudian Bagaimana Kalau Tidak Antel Sila Dengan Isim Maka Kalian Wajib Meropakan Dan Wajib Mengulanginya Mengulangi Sila Tersebut Lapid Dari Rojulun Kita Kita Lihat Contohnya Sila Ini Terpisah Dari Rojulun Dengan Kata Pidari Maka Wajib Ropa Lapidari Rojulun Walam Roat Kemudian Bagaimana Kasus Terakhir Sila Itu Kalian Mau Disambungkan Gitu Ya Tetapi Mau Juga Di Apa Namanya Diulang Tersebut Nah Kalian Bisa Dua Kemungkinan Kalian Bisa Memilih Mengamalkan La Atau Tidak Mengamalkan La Mengamalkan Lanya Seperti La Rojulun Bidari Walam Roat Kalian Juga Bisa La Rojulun Bidari Walam Roat Nah Seperti Itu Itu Untuk Contoh Kasus Yang Kemudian Kita Masuk Munada Ya Sebentar Al Munada Arimunada Hom Satu An Wain Etate Ayah Lima Pirang Pirang Warna Almuprodul Alamu Kahiji Munada Muprod Alam Wan Nak Kirotu Kadua Nak Kirotu Al Maksud Datu Anudi Maksud Nuk Nuk Katilu Wan Nak Kirotu Sarang Nak Kirot Goeru Maksud Dati Anu Tedi Goeru Maksudi Anu Tedi Maksud Wa Mudoku Sarang Munada Mudok Kemudian Yang Terakhir Yang Kelima Wal Musab Bahu Bil Mudopi Anu Menyerupaan Kanam Doh Bahama Muprodul Alam Anapon Arim Munada Muprod Alam Wan Nak Kirotu Sarang Nak Kiroh Al Maksud Datu Anudi Maksud Payab Nayani Makal Mabni Dua Nana Itum Munada Alad Domi Kanad Doma Ming Goer Tan Win Kalawan Dengan Tan Win Nah Contoh Naya Jai Dua Yaro Juhu Kemudian Wasalah Satu Sarang Arin Utilu Berarti Munada Nakiro Goero Maksudah Munada Mudop Dan juga Munada Sipeh Mudop Mansubatun Etate Dinasakin La Goero Tanpa Terkecuali Nah Munada Kita Tahu Ya Untuk Munada Terbagi Lima Kasus Yang Pertama Ada Munada Muprod Alam Muprod Alam Munada Yang Memanggil Satu Orang Nama Muprod Alam Itu Misalkan Yang Muhammadu Seperti Kemudian Ada Nakiroh Maksudah Nakiroh Umum Maksudah Itu Kita Maksudkan Misalkan Kalian Lewat Kalian Tahu Nama Itu Ya Teman Kalian Hei Hei Kamu Nah Kalian Nunjuk ke Si cowok Itu Misalkan Atau Ke cewek Itu Kan Itu Kan Umum Cowok Atau Cewek Itu Kan Umum Nakiroh Tetapi Kalian Tunjuk Kalian Maksud Nah Itu Maka Si Munadanya Yang Panggilnya Itu Harus Doma Misalkan Punya Teman Ya Muhammad Nah Seperti Ya Mro'atu Nah Seperti Itu Ya Maka Setelah Ya Munadah Di Depannya Itu Wajib Doma Isim Yang Dipanggilnya Itu Wajib Doma Ya Jaed Ya Muhammad Ya Apa Ya Siapa Lagi Ya Ahmad Kemudian Ya Dan Lain-lain Ya Mro'atu Ya Ro'julu Itu Kan Nakiroh Nakirohnya Ingat Nakiroh Yang Dimaksud Bagaimana Kalau Nakirohnya Gak Dimaksud Maka Ya Mro'ata Aja Seperti Itu Ya Ro'jula He Laki Laki Ya Ro'jula Kalian Gak Maksud Cowoknya Yang Mana Gitu Kemudian Munada Mudob Yang Diidopatkan Misalkan Seperti ini Ada Kang Omeng Ya Lewat Kalian Mau Panggil Kang Omeng Kan Munada Mudob Itu Kan Idopat Jadi Kalian Panggil Kang Omeng Ya Abdar Rohman Nah Seperti Itu Kan Abdur Rohman Itu Adalah Idopat Gabungan Ya Itu Penting Munada Mudob Kemudian Ada Juga Munada Sibih Mudob Maka Kalian Itu Menasabkan Misalkan Ya Husnan Wajhahu Seperti Itu Itu Adalah Munada Sibih Mudob Seperti Mudob Tetapi Bukan Mudob Makanya Kalian Sering Dengar Ya Ahlal Jannah Ya Ayuhannas Nah Seperti Itu Ya Ayuhannas Kenapa Harus Dibaca Ya Ayuhannas Bukaya Ayuhannas Nah Seperti Itu Karena Itu Adalah Idopat Ya Kalau Idopat Seperti Yang Dikatakan Tadi Maka Harus Dinasabkan Nah Untuk Munada Kita Bisa Ringkaskan Ada Lima Bentuk Munada Tetapi Dari Kelima Bentuk Tersebut Bisa Kita Bagi Dua Menjadi Dua Baris Yang Pertama Yang Doma Yang Kedua Adalah Nasuh Ya Nasam Kemudian Yang Doma Itu Harus Munada Muprod Alam Muprod Dia Itu Sendiri Kemudian Alam Ya Panggilan Nama Seorang Seperti Yang Muhammad Kemudian Yang Kedua Yang Doma Adalah Nakiroh Yang Maksud Nakiroh Yang Kita Maksud Misalkan He He Cowok 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 Itu Sini Don He Cowok He Cewek Seperti Itu Kita Maksudkan Maka Yang Dipanggilnya Barisnya Itu Adalah Doma Kemudian Selain Itu Berarti Sisanya Adalah Munada Nakiroh Maksudah Kemudian Idopat Dan Juga Musababil Idopat Musababil Mudok Semuanya Itu Harus Dinasabkan Ya Nah Seperti Itu Maka Ketika Kalian Mau Misalkan Pidato Kalian Harus Perhatikan Ya Kata Ya Ya Yuhanas Ya Ahlas Sur Nah Seperti Itu Ya Bukan Ya Ahlu Ahlu Jana Ya Ahlu Jana Itu Saya Pernah Dengar Sayang Sekali Salah Terlalu Jelas Dulu Juga Pernah Apa Namanya Kalau Kata Wabun Itu Yang Pernah Kesalahan Itu Adalah Pak Min Rais Profesor Barisnya Salah Munadanya Itu Teringat Sampai Sekarang Nah Jadi Kalian Karena Sudah Belajari Kita Sambil Belajar Supaya Kita Dijauhi Dari Kesalahan Kesalahan Dari Saya Dicukupkan Sampai Sini Semoga Pengajian Kali ini Menjadi Berkah Untuk Kita Semua Amin 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 Terima Sampai jumpa.